Tiga perusahaan raksasa Korea Selatan tertarik membiayai pembangunan di bukota Nusantara atau IKN baru di Kalimantan Timur. Kepastian pendanaan pembangunan IKN oleh tiga perusahaan besar Korea Selatan itu didapat Jokowi saat berkunjung ke negeri Gingseng tersebut pada Kamis 28 Juli 2022. Dikutip dari setcup.go.id, Jokowi menerima eksekutif chairman Hyundai Motor Group Chang Osun di Holote Hotel Seoul Kamis 28 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, chairman Hyundai menyampaikan bahwa mereka akan melakukan ekspansi untuk mobil listrik serta penelitian dan pengembangannya di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Selain itu, Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa Hyundai tertarik untuk turut mengambil bagian dalam investasi di bukota Nusantara. Selain Hyundai, perusahaan raksasa Korea Selatan, POSCO juga tertarik mendanai IKN. Sebelumnya, Kementerian Investasi juga melakukan penandatangan MOU dengan POSCO. Menurut Bahlil, POSCO juga berminat untuk berinvestasi di IKN selain Hyundai dan LG. Dengan demikian, sudah ada tiga perusahaan yang menyatakan minat untuk masuk ke IKN. Di akun Instagram, Bahlil Lahadalia juga melakukan penandatangan kerjasama dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim, dan CEO POSCO Kim Hak Dong. Penandatangan yang disaksikan oleh Jokowi dan Menteri BUMN Arik Tohil ini terkait rencana proyek pengembangan ibu kota Nusantara senilai 3,5 miliar USD atau setara dengan 52,4 triliun rupiah. Selain itu juga, untuk memfasilitasi rencana perluasan kapasitas produksi dan produksi baja otomotif untuk kendaraan listrik. Pemerintah berjanji akan fasilitasi dan beri dukungan penuh agar proyek ini berjalan lancar. Izin akan dibantu oleh Kementerian Investasi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi, Bahlil Laha Dalia dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea, Gandhi, Sulawesi.